Good People 16 Juni diperingati sebagai Hari Penyu Internasional untuk meningkatkan kesadaran tentang nasib penyu. Ada banyak pula cara memperingatinya, salah satunya dengan melepas liarkan para penyu. Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Bali bersama Polda Bali melepas liarkan 64 ekor penyu. Jenis lekang, belimbing, hijau, dan sisik dilepas liarkan di pantai Sindu dan Pasar. Penyu-penyu ini merupakan hasil penangkaran sejumlah lembaga konservasi dan ada juga yang hasil sitaan dari upaya penyelundupan penyu yang digagalkan jajaran Polda Bali. Upaya penegakan hukum terhadap penangkapan satwa liar dilindungi, diapresiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Membang yang merusak habitat penyu ini adalah salah satu sampah dan limbah. Harapannya masyarakat membuang sampah limbahnya ke tempat yang sudah disediakan sehingga tidak bocor ke perairan, ke laut, dan sebagainya yang bisa mengganggu rusaknya habitatnya penyu. Pelepas liaran satwa ini juga diikuti sejumlah wisatawan asing yang sedang berlibur di Sanur. Mereka pun turut berpartisipasi dalam pelepas liaran puluhan penyu ini. Upaya pelestarian penyu sebagai salah satu satwa dilindungi gencar dilakukan banyak kalangan di Bali. Apalagi sebagian besar garis pantai di Bali menjadi lokasi penyu bertelur dan berkembang biak. Hari penyusu dunia setiap 16 Juni ditetapkan untuk menyoroti mendesaknya konservasi penyu dan mendorong seluruh dunia untuk melindungi habitat penyu. Seri Sanjaya melaporkan untuk NET.